Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-lazhi ja'ala shahra ramadana sayyidah syuhur. Al-qa'il, shahra ramadana al-lazhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnasi wa bayinati minal huda wal furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah seperti yang diajarkan oleh agama kepada kita bahwa mensyukuri ni'mat Allah walau sedikit, tapi sesungguh ni'mat Allah sangat tidak sedikit, justru terlalu banyak. Kalau kita mensyukurinya, maka Allah pasti akan menambah. Lain syakartum la'azidanakum walain kafartum inna azabi la syedid. Pemirsa sekalian kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa menginformasikan kepada kita untuk menuju kepada apa yang diriduinya. Dengan memberikan informasi-informasi hal-hal yang kalau difahami, lalu diamalkan oleh hambanya, maka ia akan selamat dunianya, lebih-lebih akhiratnya. Salah satu contoh misalnya, Al-Quranul Kerim. Allah menginformasikan bahwa Al-Quran itu yang la'arui ba'fihi dan hudallil muttaqin itu kalau ada yang membacanya, maka hidupnya akan tercerahkan. Hidupnya akan mulia. Bahkan hidupnya akan terbentengi dari berbagai masalah. Allah informasikan seperti itu. Itulah sebabnya pada pagi hari yang mulia ini kita mengetengahkan tema syafaat bagi pembaca Al-Quran. Itu banyak dalil yang mendukung. Bahwa orang yang membaca Al-Quranul Kerim, Allah akan memberikan kemudahan baginya. Kenapa bisa? Karena Al-Quranul Kerim ini adalah pedoman hidupnya hambanya. Hanya dengan membacanya kita akan bisa memahami isinya. Disitulah akan berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan sehari-hari kita dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelahan. kita katakan tadi syafaat. Ini kan bahasa yang populer bagi kita. Apa itu syafaat sebenarnya? Syafaat artinya dari kata syafa'a yashfau syafa'atan itu adalah menempel. Apa yang ditempel? Jadi syafa'at bagi pembaca Al-Quran. Syafa'at itu adalah menutupi, menempel hal-hal yang bocor dari hamba Allah. Kalau menempel maka artinya melengkapi hal-hal yang kurang. Nah kita bawa kepada kita. Yang dimaksud dalam hal ini asal seseorang itu mu'min bersyahadat lalu masih ada yang kurang. Tetapi meluangkan waktu bersungguh-sungguh melengkapi hidupnya memperbaiki hidupnya dengan membaca Al-Quranul Kerim maka disitulah berfungsi sebagai syafa'at. Jadi harus ada modalnya. Itu kalau kata syafa'at. Selanjutnya kata syafa'at ini juga berarti pembebas. Jadi memang orang yang membaca Al-Quran kadangkala berfungsi menempel hal-hal yang masih kurang. Tapi juga suatu saat menjadi berfungsi pembebas sama sekali dari ancaman azab terutama di akhirat kelak. Mungkin ada yang bertanya apa dasarnya Ustaz? Mana dalilnya? Ini bagus kalau ada pertanyaan begini. Mungkin ke Al-Quran itu yang kita baca itu memberikan syafa'at bagi kita? iya. Dalam Al-Quran kita ada ayat bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani kami turunkan dari Al-Quran itu. Jadi Allah yang menegaskan. ma huwa apa yang syafa'un menjadi mohon maaf pembela pembebas itu satu warahmatun sekaligus menjadi rahmat lil mu'minin itu bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu mesti diyakini dulu. Jadi ini harus kita faham bahwa fungsi Al-Quranul Karim itu bahkan sebagai mu'jizat dari Allah SWT dia bisa membebaskan orang-orang yang membacanya. Bahkan menjadi rahmat bagi kehidupannya. Lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pembebas dan pembela itu atau menempel kekurangan-kekurangan hamba Allah itu selama ia muslim selama ia mu'min apalagi kalau ia membaca Al-Quran insyaAllah mendapat syafa'at. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? Kenapa? TV kita banyak semutnya gini kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready cukup pilih tombol menu pada remote TV kemudian pilih setting pilih saluran lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pembesar sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Jadi kita berharap kita semuanya ada himmah ada kecenderungan menata hidup kita ini berdasarkan panduan kitab suci Al-Quran tentu caranya tidak lain membacanya tidak boleh kita berangan-angan memperbaiki menata hidup sementara kita tidak pernah membacanya karena harus kita meluangkan waktu terutama juga di bulan suci Ramadan karena begini pemerintah sekalian Al-Quran itu sebenarnya bahasa agamanya itu basyiran wa nadhiran artinya dia membawa dua dimensi pada saat hamba Allah orang-orang mu'min orang-orang muslim itu ada keinginan membacanya sampai kepada membacanya maka ia akan mendapatkan hidayahnya sebaliknya dimensi yang kedua adalah melaknat bahkan mengantar kalau bahasa hadisnya itu ke neraka saya bacakan dalilnya Al-Quran musyaffi'un Al-Quran itu pembawa syafa'at musaddi'kun membenarkan barang siapa yang menjadikannya sebagai imam manja'ala amamahu barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya maksudnya Al-Quran menjadi petunjuknya mau menjalani hidup mau berbisnis mau menjadi pemimpin mau menjadi apa saja dia mencoba-coba oh bagaimana si petunjuk Al-Quran itu artinya amamahu dia menjadikan Al-Quran sebagai imamnya maka qadahu maka dia dibawa ilal jannah dibimbing ke syurga ya tentu pemirsa sekalian syurga di dunia ini lebih-lebih syurga di akhirat kelak sebaliknya barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakang punggungnya ya di belakangnya maksudnya dia Islam bahkan boleh jadi dia yang bagi itu Al-Quran atau bahkan dia yang cetak sangat boleh jadi dia yang distribusikan dia yang cetak dia yang memfasilitasi umat tapi dia tidak jadikan dirinya sebagai bagian dari yang membaca apakah tidak berpahala itu boleh jadi berpahala tapi bagaimana ia amalkan kalau dianya sendiri tidak mencoba meluangkan waktu untuk membacanya menurut hadis Nabi SAW khalfa zuhrihi itu yang dimaksud menjadikan Al-Quran di belakangnya maka qadahu ilal nar Al-Quran yang dia belakang itu akan membawanya ke neraka maksudnya pemirsa sekalian apa sih yang menyebabkan kita masuk ke neraka kalau menyebabkan kita masuk ke surga ya menata hidup dengan baik jujur banyak berbuat di masyarakat yang membangun secara bersama tidak melanggar hak-hak manusia itu menjadikan Al-Quran amamahu di depannya sebaliknya barang siapa yang waro'ah zuhrihi menjadikan Quran di belakangnya dia tahu ada Al-Quran dia tahu Quran itu kitab suci tapi dia sendiri tidak membaca bagaimana mungkin mengamalkan maka akan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran mengambil haknya orang menyepelehkan nilai-nilai ajaran agama bahkan ia sendiri malas mengamalkan ajaran agama yang ia tahu itu namanya khalfa Allah pemirsa sekalian kemuslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi sebenarnya terutama di bulan suci Ramadan itu kita diarahkan kita dibimbing agar makin banyak meluangkan waktu sudah banyak diantara kita yang melakukan puasa ini membaca Al-Quran selama niatnya menjadikan sebagai ibadah membaca Al-Quran di malam hari di Ramadan ini tetap kerja di siang hari ya jadi ada yang menarik banyak orang membaca Al-Quran pemerintah menyediakan tempat kepada kita untuk mentoleransi cara kerja kita di bulan Ramadan sehingga kapan ngajinya saat waktu kerja di kantornya siang hari malamnya apa masih untung kalau ia qiyamul lail secara utuh dan membaca Al-Quran pemerintah sekalian di bulan suci Ramadhan umat Islam terutama yang punya tugas-tugas pengabdian ke umat harus faham benar membaca Al-Quran yang dianjurkan oleh kita itu termasuk di bulan suci Ramadhan kapan dan di mana di kantorkah kalau saya bunyi Al-Quran itu bunyi hadis Nabi SAW itu baca Al-Quran itu di malam hari apa artinya memang malam hari mentadaburi Al-Quran agar terfaham tenang mungkin setelah qiyamul lail siang hari termasuk di bulan Ramadan itu tetap waktu kerja sisa sisa dari sisa tenaga pada saat orang berpuasa itu dilakukan hal yang lain saya tidak berarti melarang orang membaca Al-Quran di siang hari bukan tapi tetap bekerja Nabi itu menambah waktunya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadhan tetap lebih banyak di malam hari kerja-kerja seperti biasa nah kita kembali bagaimana membaca Al-Quran agar dia memberikan syafaat bagi yang membacanya maka kita akan lebih mencari waktu-waktu yang baik ada yang pernah kita sampaikan pada saat awal Ramadan mengamalkan aspek-aspek atau ajaran agama kita itu tidak cukup hanya difaham lalu diamalkan tapi dia harus berlanjut kepada bisa dirasakan nah merasakan yang dimaksud kalau Al-Quran itu adalah ditadaburi di dihayati makna-maknanya misalnya pada saat kita baca ayat Al-Quran yang bunyinya begini inna fi khalqis samawati sesungguhnya pada penciptaan langit wal-ardi dan bumi inna fi khalqis samawati wal-ardi la-ayatin li'ulil albab itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal nah menghayati makna-maknanya Al-Quran begini Masya Allah Allah yang ciptakan ini terangnya matahari ini Allah yang punya kuasa itu menambah menambah apa ya pengakuan kita kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Al-Quran insya Allah betul-betul akan menjadi memberikan syafaat pembela bagi orang-orang yang membacanya terutama tentu yang bisa mentadaburinya bukan hanya membacanya sampai khatam itu berpahala iya tapi harus ada waktu mentadaburinya kita lanjutkan setelah jeda sejenak kok gambarnya gini mami kenapa kenapa tv kita banyak semutnya gini kamu naro gula ya disitu ya menurut papi mami yang bikin ini tv banyak semutnya aduh ada apa ini ribut-ribut kenapa tadi tuh kita nyalain tv tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog tv ya bukan digital jika pesawat tv kamu sudah digital ready cukup pilih tombol menu pada remote tv kemudian pilih setting pilih saluran lalu auto scan mudah bukan dengan menggunakan saluran digital anda bisa menyaksikan program-program terbaik kompas tv dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih pemisah sekalian ke muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita mencoba mengangkat tema pagi hari ini syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran itu ada yang saya mau tambahkan ada hadis Nabi SAW menegaskan bahwa barang siapa yang menghafal Al-Quran menghafal ya jadi mengkara Al-Quran siapa yang membaca Al-Quran dalam rangka hafidhahu jadi dia ulang-ulangi untuk menghafalnya jadi orang yang menghafal Al-Quran itu memang sengaja bahkan bertahun-tahun apa jaminannya hadis Nabi mengatakan adakhalahul jannah Allah akan masukkan ia ke dalam syurga wa syafaahu dan Al-Quran memberikan syafaat bagi dia sampai dahsyatnya ini bagi penghafal Al-Quran Allah kasih keistimewaan kepada penghafal Al-Quran itu untuk juga memberi syafaat jadi Al-Quran memberi syafaat bagi dia sehingga Allah memasukkan penghafal Al-Quran itu ini yang dimaksud menghafal Al-Quran ini harus kasih luruhnya tidak mesti 30 juz tapi ada upaya menghafal Al-Quran itu sampai sebatas yang kita mampu ini maknanya agar diantara kita boleh sibuk dengan kerjaan boleh tapi mengikuti cara-cara penghafal Al-Quran Pemerintah sekalian Anda begini belum lama saya ketemu salah seorang teman kerja di dinas lain dia sampaikan bahwa itu teman Pak Ustaz yang satu dari mana ini ilustrasi saja yang ditanyakan ini saya tidak sebut namanya karena saya belum minta izin saya bilang ada apa dia bilang kayaknya dia penghafal dari pesantren itu ya pimpinannya saya bilang oh iya saya sebutkan pesantren sumbernya ini pimpinan dia bilang oh cocok nih apanya yang cocok dia bilang pada saat dalam forum dalam forum rapat bersama ramai dengan seluruh istansi yang ada dia banyak diam tapi mulutnya komat kami artinya penghafal Al-Quran itu boleh menjadi pejabat pejabat negara bahkan tapi dia meluangkan waktu terutama di ramadhan misalnya dia ada yang dia hafal jadi memang harus ada dalam diri oh ini tugas tapi ini ada waktu selah tidak hanya ngomong terus jadi di selah-selah itu sekali-sekali dia berkomat kami menghafal Al-Quran terkompirmasi bahwa sang teman saya ini penghafal Al-Quran dan memang saya tahu dia penghafal Al-Quran sebelum menjadi pejabat itu tergambar itu tergambar nah ini maksudnya boleh kita senantiasa bekerja hari-hari tapi kalau ada ayat-ayat tertentu yang kita berupaya menghafalnya kita lakukan itu ada jeda-jeda ada waktu bahkan bagi penghafalan Al-Quran dalam momen kerja pun dalam rapat pun yang digambarkan oleh teman saya tadi itu masih komat kamit mulutnya tanda orang lain tahu bahwa ia sedang membaca Al-Quran karena tergambar dari raut wajahnya mudah-mudahan ini tanda mendapatkan syafaat pemirsa sekalian orang ini disafaati oleh Al-Quran bahkan kalau dalam hadis nabi itu ujung hadisnya orang yang menghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat begitu istimewanya pemirsa sekalian dia bisa memberi syafaat kepada orang yang sekiranya juga sudah wajib neraka baginya Masya Allah ini hadis Ibn Majah jadi orang yang menghafal Al-Quran kalau ada orang yang paling dia mau beri syafaat tentu ibu dan bapaknya ini maksudnya andai kata tentu ada kesalahannya sehingga menyebabkan ia harus parkir dulu ke neraka maka dia diberikan oleh Allah keistimewaan akibat ia baca Al-Quran akibat dia menghafal Al-Quran maka ia boleh memberi syafaat kepada orang yang ia mau belah ini juga bermaksud bagaimana kita berteman dengan penghafal Al-Quran hormati itu penghafal Al-Quran muliakan dia penyelesaian sekalian adakah keistimewaan yang dimiliki oleh orang lain saya belum menemukan hadisnya yang lebih istimewa dari ini bahawa penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat pembela sampai bahasa hadisnya itu qadis tau jabun narah kepada orang yang mesti karena kan kita faham begini ada hamba Allah dia mu'min tapi masih ada khilafnya masih banyak dosanya supaya hilang dosanya dia harus parkir dulu ke neraka untuk dihukum oleh Allah dibersihkan sesuai keadilan Allah nah bagi orang yang ada dibela oleh penghafal Al-Quran maka dia akan dilepaskan dari api neraka tentulah berbahagia bagi ibu-ibu bagi bapak-bapak yang mau menata masa depan anaknya lewat pembelajaran Al-Quran lebih dahulu sampai ia hafal bahkan dalam hadis lain bagi penghafal Al-Quran itu di akhirat akan memberikan mahkota ditinggal orang lain diperiksa di hari kemudian tiba-tiba ada hamba Allah ditampilkan oleh Allah ibaratnya di panggung upacara yang istimewa seorang ibu boleh juga seorang bapak naik di sebuah panggung kehormatan dipakaikan Taj Tajul Karamah mahkota yang mulia berkat Al-Quranul Karim pembelajaran sekalian kemusliman dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah sebabnya tema kita pada pagi hari ini syafaat bagi yang membaca Al-Quran sesungguhnya mereview agar Al-Quran yang kita fahami sama-sama itu petunjuk kita kita baca lagi kita menata kerja-kerja kita di bulan Ramadan agar ada waktu mentadaburi Al-Quran itu tentu boleh setiap hari kita kerja di istansi masing-masing tapi ada waktu membaca Al-Quran sebaliknya secara bergurut tentu saya sampaikan jangan juga malamnya tidak baca Al-Quran malamnya justru begadang nanti di siang hari waktu kerja menjadi tidak salahkah saya tidak berkata salah cuman penempatannya harus benar harus ikhlas sebagai penutup pemerintah sekalian tentu kita berdoa agar Al-Quranul Kerim ini Allah memberikan hidayah kepada kita hidayah yang penting untuk punya himmah himmah itu keinginan keras yang tidak terbatas pada rencana tapi memang membaca Al-Quran itu insyaallah sebagaimana fungsi Al-Quran adalah shifa'un memberikan syafa'at pembela bagi orang-orang yang membacanya bahkan istimewa baru kita sampaikan tadi bagi penghafal Al-Quran Allah kasih kesempatan baginya keistimewaan bagi yang selalu membaca kalamnya sampai di luar kepala halamannya dia tahu misalnya maka Allah kasih keistimewaan bagi dia untuk memberikan syafa'at beruntunglah kita yang mencintai para penghafal Al-Quran setelah kita berusaha membaca menghafal tapi tidak punya kemampuan sehebat mereka tapi kita tetap mencintai kita urusi mereka insyaallah pemirsa sekalian ke muslim yang dimuliakan oleh Allah sekadar ini yang bisa kami sampaikan sangat terbatas tapi mudah-mudahan kita mendapat mujizatnya Al-Quran mudah membacanya dan insyaallah menjadi rahmat bagi kehidupan sehari-hari kita insyaallah sekian dan demikian mohon maaf atas segala kekurangan Wallahu'alamu bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh